Kita wali informasi pertama, pemirsa akibat kosleting dari salah satu rumah warga menyebabkan kebakaran di pemukiman padat penduduk di Polewaliman dan Sulawesi Barat. Dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun tiga rumah warga ludes dilahap api dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Desa Banuwa Baru Kejamatan, Wodomulyo, Jumat petang kemarin. Api yang melahap satu persatu rumah membuat warga panik dan histeris. Dalam waktu singkat, api membesar dengan cepat ditambah diupan angin kencang, hingga merembat ke rumah lainnya akibatnya tiga rumah warga beserta seluruh perabotan ludes dilahap api. Sebanyak enam armada damkar milik pemerintah daerah Polewalimandar diterjunkan ke lokasi untuk mengadamkan api. Sayangnya proses pemadaman terhambat akibat sempitnya asesialan masuk ke lokasi. Menurut Kapolsek Wodomulyo, kebakaran diduga sebab adanya konsultasi listrik dari salah satu rumah warga yang kosong, lantaran pemiliknya ke pasar untuk berjualan. Kronologisnya lebih kurang tadi sekitar jam pukul jam setengah lima, jadi salah satu rumah yang kebakaran namun merembat dikarenakan angin yang cukup kencang. Ada empat rumah, tiga rumah yang terbakar, satu rumah terbakar namun ringan. Berarti ada empat yang rusak? Ada empat yang rusak. Perkirakan penyebabnya konsultasi listrik karena rumah ini ditinggal pada saat yang punya rumah sedang bekerja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksim mencapai ratusan juta rupiah. Korban kebakaran terpaksa mengungsi untuk sementara waktu. Dari Polewali Mandarhusar Sainal, AY News, melaporkan.